Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tiada yang lebih pantas selain segala pujaan dan pujian Melainkan hanya untuk Allah al-Muta'ali wal-Manan Yang telah menciptakan berbagai macam makhluk hidup dengan kepastian Baik di saat membimbing ataupun di saat menghancurkan Berbagai macam tamsil Allah tunjukkan dalam Al-Quran Untuk membuktikan kekuasaan yang tiada banding Sebagaimana Allah bimbing kerajaan Sulaiman dengan segala kekuasaannya Ataupun di saat menghancurkan kerajaan Fir'aun dengan segala kekuasaannya Salawat serta salam Marilah kita limpah curahkan kepada junjunan alam Baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau turun ke alam dunia ini dengan Al-Quran Dengan motif untuk mengeluarkan seluruh umat manusia dari kegelapan Serta merubah peradaban masa depan Dan untuk meringankan kita nanti di hari pembalasan kelak Maka pantaslah Allah subhanahu wa ta'ala Beserta para malaikatnya bersalawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana firmannya dalam Al-Quran Inna Allah wa malaikat tahu yusallu na'ala Nabi Sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersalawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah ayat tersebut Lalu dilanjutkan dengan redaksi perintah kepada seluruh umat manusia Wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan sebaik-baiknya salam Ikhwanifillah Banyak orang yang mengeluh ketika doanya Hajatnya, permohonannya kepada Allah tidak diijabah Tidak dikabulkan seperti yang ia inginkan Yang ia harapkan Yang ia mohon dengan berdoa Padahal mereka sering mendengar firman Allah yang berbunyi Wa qala rabbukum ud'uni astajiblakum Berdoa lah kepadaku Niscahaya Allah akan mengabulkannya Ada satu riwayat Yang diriwayatkan dari Syakik Al-Bukhli Beliau berkata Ketika Syekh Ibrahim bin Adham Seorang ulama yang alim Dan mempunyai sifat yang warak Berjalan Melewati pasar Di Tanah Basrah Ada sekumpulan manusia yang bertanya kepada beliau Mereka menanyakan tentang ayat yang berbunyi Ud'uni astajiblakum Kemudian mereka berkata Sesungguhnya kami berdoa kepada Allah Tetapi kenapa Allah tidak mengabulkan permintaan kami Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham menjawab Ya lal basrah Matad sekulu bukum fi asyrati asya Wahai ahli basrah Sesungguhnya hati kalian telah mati Sebab sepuluh perkara Maka bagaimana akan dikabulkan doa-doa kalian Sepuluh penyebab matinya hati itu adalah Araftumullah Walam tuaddu hakkahu Kalian mengenal Allah Tuhan semesta alam Namun kalian tidak menunaikan hak-haknya Ibadah-ibadah salat lima waktu kalian Kalian lalaikan Bahkan kalian tinggalkan Kalian membaca kitab Allah Al-Quranul Karim Namun kalian tidak mengamalkan Apa yang terkandung di dalamnya Kalian mengaku cinta Rasul Namun kalian meninggalkan tuntunan-tuntunannya Kalian mengatakan benci dan memusuhi syetan Namun kalian justru selalu mengamalkan Perbuatan-perbuatan syetan Kalian mengatakan cinta surga Ingin masuk surga Namun kalian tidak beramal untuk mendapatkannya Kalian mengatakan Kalian mengatakan Kami takut masuk neraka Namun kalian justru menggadaikan diri untuk masuk neraka Kalian mengatakan Sesungguhnya kematian itu pasti akan datang Namun kalian tidak menyambutnya Kalian sibuk mencari aib saudara-saudara kalian Namun lalai dari aib diri kalian sendiri Engkau memakan nikmat-nikmat Allah sangat banyak Namun kalian tidak pernah mensyukurinya Yang terakhir Kalian sering mengantarkan Bahkan menguburkan orang yang meninggal di antara kalian Namun kalian tidak mau mengambil iktibar Tidak mau mengambil pelajaran darinya Itulah sebab-sebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah Dan diberikan keistiqomahan Dalam berbuat kebaikan Agar terhindar dari 10 penyebab matinya hati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton